Hai cofrens, pada soal kita diminta untuk menentukan persamaan garis dengan ketentuan yaitu opsi A dan opsi B. Jika dijumpai soal seperti ini, kita ingat rumus dari persamaan garis yang melalui suatu titik dan gradientnya diketahui, yaitu Y-Y1 sama dengan M dikali dengan X-X1, dimana untuk opsi A, kita lihat gradientnya sama dengan 2, maka M sama dengan 2. Dan melalui titik dengan koordinat 2, negatif 1, maka 2 adalah X1 dan negatif 1 adalah Y1. Maka kita peroleh yaitu Y-Y1-nya adalah negatif 1, ini sama dengan M-nya adalah 2, dikali dengan X-X1-nya adalah 2. Sehingga kita peroleh Y plus 1, ini sama dengan 2X-4, dimana 1 pindah ruas menjadi pengurangan. Sehingga kita peroleh nilai dari Y ini sama dengan 2X-4-1, maka kita peroleh persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 2X-5. Dengan menggunakan konsep yang sama, kita bisa mencari persamaan garis untuk opsi B, dimana gradientnya yaitu M ini sama dengan negatif 3, kemudian melalui titik dengan koordinat negatif 1, 4, maka X1-nya ini sama dengan negatif 1 dan Y1-nya ini sama dengan 4. Sehingga kita peroleh yaitu Y-Y1-nya adalah 4, ini sama dengan M-nya adalah negatif 3, dikali dengan X, min X1-nya adalah negatif 1. Sehingga kita peroleh Y-4, ini sama dengan negatif 3, dikali dengan X. Kita lihat negatif ketemu dengan negatif, maka berubah menjadi positif, maka plus 1. Maka kita peroleh Y-4 ini sama dengan negatif 3X-3, kemudian negatif 4 pindah ruas menjadi penjumlahan, sehingga kita peroleh nilai dari Y ini sama dengan negatif 3X-3 plus 4. Maka kita peroleh nilai dari Y ini sama dengan negatif 3X plus 1. Maka persamaan garis untuk opsi B ini adalah Y sama dengan negatif 3X plus 1. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.